Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan kali ini tentunya seserikos teman-teman dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat permainan yang luar biasa dari juara catur ketiga, Jose Raul Capablanca dan permainan kali ini merupakan sesuatu yang unik dimana Capablanca akan menghukum lawannya berinisial NN tidak disebutkan namanya, dimana permainan ini berlangsung di New York, Amerika Serikat 1918 dan untuk itu mari kita saksikan di Catur Talk Indonesia baiklah teman-teman, disini Capablanca membulankah dengan I4 dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan kuda ke C3, kuda ke F6 gajah ke C4, dilanjutkan gajah ke C5 Rokade, hitam pun Rokade nah, disini Capablanca sudah mulai mengidentifikasi bahwa hitam meniru langkah-langkahnya maka ia memancing teman-teman D3, dilanjutkan D6, oke gajah ke G5, dilanjutkan gajah ke G4, oke kuda ke D5, dilanjutkan kuda ke D4 nah, disinilah Capablanca mengambil inisiatif teman-teman ia merancang sebuah jebakan Menteri ke D2, dan betul saja dilanjutkan Menteri ke D7 dan inilah yang dipancing oleh Capablanca di posisi ini, kita kembali sebentar percaya itu tidak, andaikan dipikirkan secara mendalam bahwa kuda memukul kuda, skak adalah opsi terbaik yaitu dengan unggul pion teman-teman dari hitam akan tetapi tentunya ditiru juga langkahnya karena Capablanca sudah mengerti bahwa hitam meniru langkah-langkahnya Menteri ke D7, maka dilanjutkan gajah memukul kuda dan disini juga gajah memukul kuda teman-teman dan apalah angkah dari Capablanca? iya, dengan kuda ke E7, skak nah, dalam catur ketika melakukan skak tentunya disini hitam tidak boleh lagi melakukan skak karena apa respon ini wajib direspon oleh hitam Raja berpindah ke H8 maka gajah memukul pion skak mengorbankan gajah Raja menerima maka Menteri ke G5 skak tidak ada pilihan kecuali Raja berpindah ke H8 Menteri ke F6 skak kita melihat teman-teman bagaimana Jose Raul Capablanca menghukum lawannya ketika lawannya meniru langkahnya dan semoga perawan ini bermanfaat dan menghibur bagi kita bersama salam jatuh talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati